Hai teman-teman kembali lagi sama aku Mino Di video kali ini aku mau share pengalaman aku ketika melamar pekerjaan Nah aku ceritain kronologinya dulu nih Jadi waktu kemarin aku kan cari locker daerah Bogor gitu kan Nah akhirnya aku carinya di instagram teman-teman Ketemu lah sama instagram yang namanya lockerbogor.id Aku scroll cari kira-kira pekerjaan yang cocok gitu lah ya Nah aku tuh tertarik sama poster yang promosi tentang korea restoran gitu Jadi disitu ada kerjaan yang kayak semacam kasir, admin, terus waiters dan lain-lain Nah disitu kan ada kontaknya nih Aku langsung kayak hubungi aja dong gitu kontak yang tertera di poster tersebut Nah dari situ nih mulai aku mau cerita apa aja keganjalan-keganjalan, kejanggalan gitu lah ya Yang aku temuin ketika aku melamar kerja di poster yang aku lihat ini gitu Oke buat teman-teman, aku ngerasa ini kayaknya perlu aku share karena biar gak makin banyak orang yang kena tipu gitu Tonton video ini sampai habis ya Anyway semalam aku udah tulis poin-poinnya apa aja Kayak aku tulis semacam ciri-cirinya Terus juga saran buat teman-teman kira-kira harus seperti apa ketika kamu menemukan pekerjaan seperti ini Yang pertama, waktu aku chat dia itu tuh dibalesnya cepet banget Jadi kayaknya dari sini aku mulai aneh Biasanya kalau misalnya kita melamar pekerjaan tuh kayak agak lama balesnya gitu Ngajar online jadi lebih mudah? Pakai Teachmin Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar Mau ngajar apapun? Gratis! Yuk download Teachmin di app store dan play store sekarang Gratis! Entah itu HRD-nya atau admin atau siapa Pokoknya balesnya agak lama Nah, tapi aku gak terlalu codet gak sih kalau yang ini awalnya Terus yang kedua itu balesannya gak jelas Udah gak cepet terus gak jelas Jadi aku kan awalnya tuh ngechat kayak gini Nanti deh aku coba screenshot ya Semacam aku nanya alamat gitu loh Alamat korea restoran yang di daerah Bogor itu di mana gitu Adanya aku mau cek dari lokasi aku ke situ Itu kira-kira berapa menit gitu Aku pengen ngerti Kayak misal aku harus naik kendaraan apa Entah akot ataupun bis atau apa gitu Kalau kerja di situ kan Dibalesnya itu gak jelas banget Jadi dia kirim alamat yang ada di Jakarta Pusat teman-teman Nah, terus kan aku suruh isi formulir gitu kan Aku belum isi Masa tiba-tiba dia langsung bales undangan interview gitu Disini aku udah kayak aneh gitu Udah gak jelas nih gitu kan Nah, setelah itu Dia itu chatnya teman-teman berbentuk template Jadi kayaknya Kauan kayaknya sih memang pas aku cari tau juga kayak gitu Itu template banget gitu teman-teman Jadi setiap kirim chat ke aku ataupun ke temanku Kan temanku juga coba nih Terus ke siapapun tuh sama banget kayak gitu Nah, terus yang ketiga gajinya tuh gak kira-kira teman-teman Jadi kayak di Miminya tuh besar Kayak dapet mes gitu Terus dapet gaji UMR Jakarta Terus juga dapet insentif per bulan Apa ya, pokoknya banyak itu Kalau misalnya perusahaan yang kita rasa kayaknya dari awal udah gak bagus gitu Kita lihat juga deh gajinya tuh masuk akal gak gitu Masa disitu lowongannya misal sebagai waiters Tapi kok gajinya tuh masya Allah banget Itu patut dicurigai misalnya ya Terus juga Masa nih Dia itu di keterangannya Di keterangan chatnya itu minta tolong share ke teman-teman Sebanyak-banyaknya Jadi dalam keadaan dia tuh butuh banget gitu Ya Allah gitu Jadi kayak perusahaan mana yang capek-capek Untuk nyari karyawan jor-joran gitu Dia butuh banget kan Biasanya kita yang butuh banget cari pekerjaan Yang kita nyari-nyari Masa itu minta tolong untuk share ke teman-teman kita gitu Sebanyak-banyaknya gitu Dan disitu ada Ini nih Aku garis bawahi banget Disitu tuh ada keterangan tentang Interview langsung kerja tanpa test gitu loh Kayak Masa sih aneh banget gitu kan Terus juga Dia nih Kalau misalnya iklan di instagram Komentarnya minta di nonaktifkan Jadi biar kita gak bisa komen macem-macem disitu Nah itu juga aku baru ngerti Dan aku jadi ngerti pelajaran banget gitu ya Buat aku Ketika melamar pekerjaan Dan pasang info kerja di instagram gitu lah Instagram-instagram gede misalnya Ketika komentarnya dimati itu Kamu patut dicurigai teman-teman So Kantor interview gak jelas Oke Kantor interviewnya gak jelas teman-teman Jadi Dia tuh Kayak interview Di perumahan Atau di ruko gitu lah Aneh deh Pokoknya kayak Loh Perasaan aku kalau interview Pasti langsung ke Ketempat Apanya ya Ketempat kerjanya nih Misal Korean Tapi itu tergantung Perusahaan masing-masing sih Cuman nih kayaknya gak jelas banget dari alamatnya Nah terus Yang selanjutnya Oke Yang selanjutnya itu interview bisa diundur Jadi Kan aku sama temanku tuh niatnya mau bareng kan Datang ke situnya Aku Aku chat Karena temanku bisanya lusa gitu Atau dua hari kemudian lah Aku bilang Bu Kemungkinan saya datangnya bisanya hari Rabu gitu kan Kira-kira masih bisa gak ya bu Dia langsung balas bisa Oh iya baik bu Nah terus ada temennya temen aku juga Ngelamar disitu Ternyata langsung dipanggil interview juga Nah Lama-lama aku kayak curiga Kok cepet banget balasnya Aku coba untuk Kolok-kolikong sama temanku nih Oke sekarang kita masuk ke saran ya Atau kita Ke penyelidikan asik Kita cari tau kira-kira ini Bodong atau tidak gitu Nah Aku Bilang ke temanku Tolong Chat dia gitu Nanya kan itu ada disitu lockernya itu Supir gitu Eh bukan satpam Satpam Aku bilang untuk chat Coba masih ada Gak lockernya untuk satpam gitu Terus dia chat Mbak untuk satpam Apakah masih bisa Iya masih banyak Mbak gitu Kata si Apa Ceritanya HRD nya gitu Nah disitu aku kayak Perasaan bisa mulu gitu Terus juga dia langsung Padahal baru ngechat kayak gitu Langsung dibales Panggilan interview Mulai aneh lagi dong Nah dari situ Aku langsung cek google Aku cari di google Ini Ciri-ciri lukor penipuan Nah langsung muncul Chat yang aku terima Semacam itu Persis banget Cuma Dia biasanya Hanya beda di nama Contoh Aku dapet Untuk interview Namanya ibu Victoria Temen aku dapet Eh temen aku sorry Di google itu Ibu Mega Misalnya Ntar ada lagi ibu mawar Cuma template nya itu Bener-bener sama Banget Temen-temen Selanjutnya Yaitu Get contact Temen-temen Kalian bisa cek Nomor tersebut Di get contact Kalau misalnya Namanya aja Ada yang aneh Otomatis Itu patut kita Curigai Atau waspadai Gitu ya Pas aku search Ada tulisan Penyipuan Terus juga Ada semacam Lamar kerja Bayar 750 Gitu-gitu Itu Kena tipu Terus saran yang selanjutnya Yaitu Kan di aplikasi Get contact itu Ada fitur Tambahkan hashtag Kamu bisa Tambahkan hashtag Aja nih Kalau misalnya nomor itu Ternyata Sangat meresahkan Kira-kira untuk Banyak orang Kamu tambahin aja Hashtag disitu Misalnya penipuan Atau hati-hati Gitu Jadi biar Ketika orang Ngecek Nomor Nomor tersebut Ticket contact Mereka bisa terbantu Sama Sama hashtag Yang muncul Gitu Temen-temen Itu saran Dari aku Sebenernya waktu Dari jaman aku pulih Aku tuh pernah Kena tipu juga Tapi ini Beda sih Bukan tentang Locker Ada ya Waktu itu Locker juga ada Cuman ini Lebih ke Diiming-iming Masalah Dapet uang Dari Dari Oh dari XL Waktu itu Aku Tapi aku ini Kena tipu Itu pertama kalinya Aku kena tipu Aku bisa transfer Ke dia Waktu itu 350 Pas awal banget Mabah Ya Allah namanya Mabah Uang aku ilang 350 Itu kayak Parah banget Sedih banget Anyway temen-temen Kalian bisa share video ini Ke temen-temen kalian Sebanyak-banyaknya Karena biar Gak makin banyak orang Yang kena tipu Karena nantinya tuh Kalau kita datang Interview ke sana Otomatis Pasti bakal dipalangkin Percaya deh Oke thank you For watching Menurut kalian Aku bikin video apa lagi See you the next video Jangan lupa like Comment Subscribe Bye Bye